Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah Kalimantan Tengah dalam membangun infrastruktur perhubungan seperti pembangunan terminal baru Bandara Cilikriwut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terus bertambah setiap tahunnya. Kementerian Perhubungan sebagai unit pelayanan teknis diharapkan mampu memberikan pelayanan yang tidak kalah dengan yang dilakukan BUMN dalam hal ini angka sapura, sehingga banyak penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang akan diperoleh. Wakil Ketua Komisi V, Lasarus mengatakan dengan dikelolanya pembangunan terminal baru Bandara oleh pemerintah secara profesional berdampak langsung kepada penerimaan negara yang masuk tanpa potongan. Ini juga bisa cari salah satu gambaran beberapa Bandara di Indonesia sekarang yang memang dikelola oleh perhubungan yang pelayanannya juga tidak kalah dengan angka sapura. Ini harapan kita kepada Kementerian Perhubungan, sehingga nanti semakin banyak nanti kita bisa mendapatkan PNBP dari bandara-bandara yang kita tangani sendiri. Kalau kita kelola sendiri dengan cara profesional, kan nanti PNBP-nya masuk langsung tanpa dipotong lagi oleh pengelola. Ini kan langsung masuk ke kas negara, ini yang kita harapkan. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Agati Suli menambahkan pembangunan terminal Bandara Cilik-Riwud agar cepat segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat berharap sekali terminal itu cepat selesai karena itu merupakan ikon untuk Kalimantan Tengah ini. Dan dari beberapa masyarakat, saya mendengar juga komentar mereka, mereka sangat berharap terminal itu nanti akan ada ciri khas dari daerah sini sendiri. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.